Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi bersama kami keluarga cenut ya hari ini kita mau mengajak jalan-jalan teman-teman yang mungkin kangen dengan daerah pati jadi kita mau keliling-keliling sepanjang jalan di pati ya karena kita kebetulan mau ke rumahnya mertua jadi sekalian mungkin ada dari teman-teman yang mungkin kangen atau melewati tempat-tempat kenangan yang pernah teman-teman lalui ya oke ikuti kami terima kasih Pak Joko Mas Jaki, Kak Wahid ambil sendal oke kita jalan ya teman-teman ini kita start dari rumah ya ini kita start dari kampung sendiri yaitu Mukisari sebelah kiri jalan ini makam ini makam Mbah Mangunonong ya jadi setelah perkampungan ini kita akan menuju ke perumahan Rendole Indah jadi nanti sebelum masuk ke kampung Cenut ini teman-teman melewati kampung melewati perumahan ya siapa di antara teman-teman yang mempunyai saudara di pati sini misalnya di desa Tisari ataupun di nanti perumahan Rendole Indah ya ini sebentar lagi kita masuk Gapuro desa Mukti Harjo Gapuronya sederhana teman-teman selamat datang selamat datang di Gapuro selamat datang nah ini dia Gapuronya warna abu-abu tulisannya disana masuk desa Mukti Harjo nah kiri jalan ini bisa menuju akses ke Gembang nah ini sudah masuk perumahan Rendole Indah ya kiri kanan ini sudah perumahan semua ini mungkin perumahan yang pertama kali yang ada di pati kedua ya gemblep terus ini ini kiri kanan semua perumahan jadi aksesnya juga mudah jalannya juga sudah mulus-mulus sudah bagus oh ini mohon maaf ya teman-teman mungkin oleng atau gimana karena kami memang menggunakan HP sederhana jadi mohon dimaklumi ya nah ini juga masih perumahan karena perumahan ini termasuk tanjang ya Pak Joko luas lah luas sampai joyo sampai joyo nanti perumahan semua dan ini kiri kanan juga sedang pembangunan los ruko toko kayak tadi supermarket karena ini sudah didajah minimarket ya desa-desa kecil seperti di desa kami pun sudah masuk minimarket nasional ini juga ada bakuro lagi ya ini sebelah kanan cenut ini STM sebelah kiri STM pertanian sebelahnya lagi SMK 2 pati lewat situ bisa lewat buri kalau lewat depan celur agusnya lewat jelen kebuong ini kalau lurus teman-teman masuk desa sekarkurung nah kalau belok kiri ini kita menuju ke Joyo kusumo teman-teman ini dulu waktu cenut kecil masih area los persawahan sekarang ini sudah kiri kanan semuanya ditanami rumah teman-teman tebu betul masih sepi ya pak kiri kanan masih tebu ini yang masih awet tebunya teman-teman ini punyanya ya sampai saat ini tidak tergoyahkan tidak boleh dibeli masih tebu terus ini kirinya cenut juga tebu ini sekolah SMA Muria sama Man sebelah sini nah ini sudah perumahan lagi yang mungkin teman-teman ada sodara di sini semoga bisa mengubati kalau mau main ke pati juga monggo ini kita jalan-jalan malam menyusuri kota pati walaupun tidak komplit karena ini kita melewati sepanjang jalan yang kita tembus saja jadi mungkin agak terbatas ya nah ini sudah joyo teman-teman joyo pun sudah padat dengan ruko-ruko nah ini ada minimarket nasional lagi sebelah ini juga ruko-ruko sudah terisi full penuh nah ini pom bensin joyo kusumo pati yang paling rame 24 jam ya paling rame sekota pati karena memang utama aksesnya iya jadi dari gungu dari gembong terus dari arah ini itu aksesnya disini nah ini joyo kusumo ya jati agung ini ya ini jati agung lampu merah jati agung kalau lurus kita lewat polres ini kita lewat mana pak jokoh belok 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 saja enggak lewat polres enggak lewat perumahan minong iya mungkin teman-teman ada yang kangen pak joko karena kalau kita belok kanan ini ke pasar puri ya teman-teman kita ambil lurus saja nah nah ini joyo kusumo sebelahnya cenut ini kiri jalan nah tapi gelap ya kita ambil depan saja joyo kusumo rame banget stadion ya teman-teman joyo kusumo itu ini kita di joyo lampu merah joyo kusumo timur arah polres arah polres di perum perum naswinong ya pak joko ya perum naswinong ini sepanjang perum naswinong ini nanti juga ada SMA PGRI terus ada SMK SMA 2 SMA 2 nah ini joyo kusumo sepanjang jalannya ditanami pohon kurma kurma eh apa sih siwalan siwalan teman-teman nah ini belok kiri ini SMA PGRI ya teman-teman kalau ini kalau ini sudah mana pak joko ini ada 2 SMA 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 2 pati sama SMK 2 ya apa semaya apa-apa ya depannya ini polres ya ini 2 sekolahan jejer atau gander teman-teman dari polres padi sama SMK negeri ini polres padi kanan jalan sini ya ini polres padi ya besar besar kita belok ke kanan kita belok ke kanan saja melewati jalan mana pak joko kalau belok kanan jalan agil kusum adia nanti kita lewat di depan lapas di depan lp saya mau antar kita mau antar pesenan dulu ya t-shirt taos taos itu loh dia itu pesen taos ya t-shirt pak bosa inggris ya iya so dia itu pesen kawas sama saya sedikit kan ada dua lapis itu di cafe di cafe sewelas ya kiri jalan kita kita mampir dulu teman teman ini ini LP kanan jalannya jenut ini LP ini cafe mana mana pak kawasnya oh ya siap siap diantar ya orderan kawas teman-teman karena kami juga melayani orderan kawas sesuai dengan request ya ini kita melanjutkan perjalanan lagi ya ini masih di jalan agilku somatia lurus ini jalan ini paling sepi di iya sedingan rhodok 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 jalan yang area pati ini rhodok sepi lah ini kita masuk jalan kita belok kiri kita jalan satu arah teman-teman ini ini jalan diponegoro teman-teman ini kita jalan menuju ke kawasan hotel safin kalau jalan diponegoro ini memang satu arah jadi mungkin teman-teman kalau ke pati tidak salah jalur disitu juga kalau lurus kita ke rembang surabaya belok kiri tayu jepara belok kanan kita ke alun alun ya ini depan sudah lampu merah belum ini 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 yang enggak iya tapi bisa teman-teman ya karena disana tadi juga ada pelang nya ini kalau kesana lewat jalan penjawi iya buka pintunya bahaya depan ini hotel Savin sebelah kanan ini rahajeng rumah makan sebelah kirinya hotel Savin kalau ini langsung lurus ke simpang belok kanannya ini langsung utama teman-teman kalau yang belok kiri langsung arah tayu ini ya umi kalau berok kiri ini ini jalan ini terminal mbak cenut ya ini terminal pertama di kota pati ini sudah menjadi hutan kota kalidoro ya sudah sini ini 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 terminal ini juga dulu ya teman-teman pasar ya ada terminal namanya terminal pasar ini ke depannya kita menuju ke gemet ces pati teman-teman teman-teman kiri cenut ini lapangan baru untuk para penjual kaki lima yang mungkin pindahan dari sembang lima dulu teman-teman di dialokasikan ke sini tapi pada nyebar terminal kembang joyo dulu ya namanya pertama kali terminal kembang joyo disitu terus ada pasar jad namanya pasar jad ini gemet ces bisa juga ke desa kemiri ya pak cepat ini sampingnya ini kiri itu desa kemiri ya kalau yang sebelah kanan kali turun di desa kemiri itu terkenal dengan genok kemiri desa kemiri banyak luas dulu kota pati di 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 pertama kerajaan kota pati di kemiri terus baru dipindah di sana di 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 depan persis gemeja spati kita sudah memasuki pantura ya pak joko ini juga pantura pantura jalan utama ini akses mau ke juana rambam surabaya sini kita menuju ke arah juana sepanjang ini terdapat pabrik kacang garuda terus kecap lele kecap lele itu di sini teman teman mungkin ada yang kangen dengan kecap lele nah itu di sini di daerah sini pabriknya samping garuda nanti jadi yang sebelah sini kemiri masih kemiri ya sebelah sampingnya ini lagi sebelah kanan itu desa Geritan ya betul yang kong ini yang kangen desa ada kenangan desa Geritan karena ini aksesnya tiga desa yang Geritan Lambangan dan Sugiharjo Garas nanti masih Sugiharjo kalau Geritan kepala desainnya beda kalau yang lambangan garas itu Sugiharjo nah ini pabrik kecapnya ya Pak ini pabrik kecapnya memang tidak kelihatan ini baru Garuda Garuda banyak ya ada corner dan resto Garuda juga ada terus ini pabrik sebelah sana tadi juga Garuda kemiri yang lagi cuma terus dia juga mungkin yang untuk kacang kulit atau apa ini untuk kacang atum ini Gapura Selamat Jalan Kota Pati Seloganya Pati Bumi Minatani kita lewat di Jana Lingkan saja ya Pak Joko supaya teman-teman tahu karena lewat situ kan ditutup ya karena ada yang kondangan teman-teman biasanya kita lewat jalan desa untuk masuk ke Sugihar Jonggaras tapi berhubung ini sama teman-teman jadi kita lewat jalan lingkar selatan nah jalur jalur lingkar selatan tembusnya di jalan lingkar kudus Pak Joko sebelah kanan desa lambangan sini PDAM sekolah apa itu tidak tahu itu perawat atau apa ya sekolah baru lampu-lampu banyak itu jalan lingkar teman-teman sebelah rumahnya mertua nah ini sebelah kiri ini PDAM seharusnya di Gapura nanti kita belok masuk desa Sugihar Jogaras ya Pak desa saya nah ini tapi ini kita lurus saja kita lewat ini Gapura desa kami tapi kita lurus lewat jalan lingkar pertama jalan raya kalau untuk jalan lingkar ini apa Toyota iya bunda dik di liruda aku anggir ya Pak Joko kita sudah mulai masuk ke jalan lingkar selatan belok kanan ini ya kalau lurus itu arah Surabaya ya jadi kita belok jalur lingkar kesana Juwana Rembang Belora ya lewat sini kanun yang terdekat juana rembang seluke yang lurus kok ya maklum teman-teman karena cenut itu jarang luyok mau bilang tuban malah keliru kawasan pantura memang teronton-teronton kalau lewat perwadadi ya sepi ya Pak Joko tapi tidak seramai ini kita sudah mulai masuk ke jalan lingkar kita belok kanan nanti kita disuguhi kiri kanan persawahan ya kalau masuk ke sini nanti ini arah ke ngantru ya Pak Joko ini kiri kanan sawah ya teman-teman kalau siang pagi itu seger banget ini dulu penduduknya dapat ganti untung teman-teman bukan ganti rugi ya dapatnya ganti untung nah ini rumahnya mertua yang itu tapi berhubung ini satu jalur jadi kita nanti beloknya disana putar balik teman-teman jalannya bergelombang Kak Wahid ini sering banget ya Pak sering banget diperbaiki teman-teman tapi memang karena peronton ini terlalu parah muatannya jadi ya seperti ini jondalan jondil ya kita putar balik teman-teman ya nah kalau ke depan lurus nanti ada jembatan tinggi ya Pak Joko jembatan gilis iya namanya jembatan gilis ini kita putar balik karena kita mau ke rumahnya Mbak kalau area sini masih penerangan los ya Pak kalau yang lingkar sana gelap ya Pak sudah oh sudah juga nah oke teman-teman di depan sedikit nanti kita putar nah ini jalan gang desa ini kita lewat belakang iya 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 ada mobil iya ini kita Alhamdulillah sudah sampai sebentar ya sebentar ya oke halo alah mainan najek halo orang jayapura bos bakso ini ya oke teman-teman terima kasih sudah selalu setia bersama kami itu tadi perjalanan kita dari rumah ke rumahnya Mertua oke salam dari kami keluarga cenut Assalamualaikum